Intro Mirsa masih ingat lagi dipilu tentang tenggelamnya kapal Tampomas 2? Ya, musibah yang terjadi pada 27 Januari 1981 ini memang tidak akan pernah terlupakan dari benak kita Kapal yang sempat terbakar di laut dan karam di sekitar kepulauan Masa Lembo itu menjadi salah satu musibah kapal angkutan Indonesia paling tragis yang telah merenggut ratusan nyawa penumpangnya Nah, selain tragedi pilu KM Tampomas 2, tragedi kapal yang satu ini lebih mendunia Terutama setelah kisahnya difilmkan beberapa tahun yang lalu Ya, tragedi tenggelamnya kapal Titanic pada 15 April 1952 Disebut-sebut kesombongan bahwa kecanggihan kapal super mewah itu tak akan bisa ditenggelamkan oleh apapun adalah penyebab tenggelamnya kapal Titanic Tragedi tenggelamnya Titanic karena menabrak gunung es itu pun menjadi salah satu bencana kapal pesiar paling parah Sebanyak 1.500 penumpang meninggal dunia dan banyak yang tidak diketahui kabarnya Dan tak hanya meninggalkan kisah dukanya yang fenomenal Tragedi ini ternyata juga meninggalkan kisah-kisah misterinya yang tetap ada hingga saat ini Kisah-kisah misteri apa saja kah itu? Berikut informasinya Kisah mistis di balik tenggelamnya kapal Titanic pertama datang dari sebuah restoran bernama Five Viserman Restoran yang berada di Kanada ini punya cerita misteri yang membuat pengunjung penasaran ingin menyantap hidangan di sana Usut punya usut, ternyata restoran ini dulunya ialah sebuah rumah duka yang menyimpan ratusan jenazah korban Titanic Ya, setelah tragedi kandasnya Titanic, tim penyelamat sempat menemukan ratusan tubuh korban meninggal mengambang di lautan Ratusan jenazah itu pun dibawa ke rumah duka Snow Enco di Halivax, Nova Scotia yang bertempat di Kanada Tahun demi tahun berlalu, rumah duka itu pun beralih fungsi menjadi sebuah restoran bernama Five Viserman Mulai sejak itulah, restoran yang menyajikan makanan seafood ini kerap dihantui oleh kejadian-kejadian aneh Bahkan restoran yang dibangun pada 1975 itu kini terkenal menjadi tempat paling berhantu di Kanada Siarawan lokal mengungkapkan jika peristiwa mistis sudah menjadi bagian sejarah dari restoran tersebut Berbagai peristiwa aneh seperti gelas melayang dari rak atau peralatan makan jatuh sendiri ke lantai Merupakan kejadian biasa yang sering terjadi di restoran ini Mereka juga kerap mengganggu staff dan tamu yang tidak menghormati keberadaannya Kisah mistis dibalik tenggelamnya, kapal Titanic juga menghantui seorang pria asal Portsmouth, Virginia Bernama Wyatt Jason Moore Pria ini telah menghabiskan waktu lebih dari 9 tahun untuk membuat replika kapal Titanic Namun sejak kapal itu rampung dibuat, ia mengklaim telah dihantui oleh dua roh korban tragedi Titanic Susok misterius itu bahkan kini telah menghuni replika kapal yang ia buat Moore mengaku jika replika kapal yang diletakkan di ruang tamu rumahnya itu sering mengeluarkan suara-suara aneh Berbagai keanehan memang kerap terjadi sejak replika itu dibuat, namun hal itu tidak membuat dirinya takut Meski terkadang ia menemukan pintu rumahnya yang terletak bersebelahan dengan replika sering dihempas tanpa sebab Apakah ada ingat dengan sosok wanita kaya baik hati dalam film Titanic? Iya, kabarnya sosok tersebut memang ada Orang kaya baik hati itu bernama Margaret Molly Brown Sama seperti dalam film, wanita tersebut selamat dari tragedi Titanic termasuk juga suaminya Namun yang aneh, meski keduanya selamat dari tragedi tersebut, namun rumahnya yang berada di Denver Amerika Serikat ini menjadi salah satu tempat paling berhantu Rumah indah dan unik yang dibangun pada tahun 1889 itu telah dijadikan museum setelah sang pemilik Margaret Molly Brown meninggal dunia Kisah mistisnya pun ikut menyertainya Para staff datang museum mengaku sering menghirup bau aneh dari rumah tersebut Tak hanya itu, beberapa penampakan juga kerap terlihat Termasuk menampakan sosok bayangan Molly dan suaminya James Joseph Brown yang meninggal pasca tragedi Titanic Namun meski kerap terjadi, kejadian aneh rumah bersejarah ini tak pernah sepi pengunjung Banyak dari mereka yang memberanikan diri datang untuk menikmati keindahan arsitektur rumah Serta mengenang barang-barang bersejarah peninggalan Molly Brown Kapten kapal Titanic Edward John Smith juga tidak lepas dari cerita menyeramkan Rumah masa kecil sang kapten yang terletak di Inggris ini dikabarkan sering dihantui dan mengalami retetan peristiwa aneh Serta mistis itu pun diberkuat oleh laporan dari pasangan asal Inggris bernama Neil dan Louis Brunner yang kini tinggal di rumah tersebut Rumah sang kapten yang mereka tinggali dikabarkan pernah mengalami banjir yang entah dari mana datangnya Mereka juga mengaku kerap merasakan udara yang sangat dingin menyerang secara tiba-tiba Dan beberapa penampakan pun sering terlihat di sana Pasangan itu menyewa rumah sang kapten sejak satu dekade lalu Dan kini mereka ingin meninggalkannya karena kejadian aneh tersebut Keluarga Bonners berharap mendapat biaya kompensasi tetapi sulit untuk mencari penyewa baru Lantaran terkait dengan fakta bahwa Rosmit masih menghantui tempat tersebut Mirsa itulah beberapa kisah-kisah misteri yang terjadi di balik tenggelamnya kapal mewah non-phenomenal Titanic